Tidak akan keluar Dajjal sebelum para imam dimimbar-mimbar tidak lagi membicarakan tentang Dajjal Tidak lagi memperingatkan umat tentang bahaya Dajjal Dan bila mana orang merasa heran bila diajak berbicara tentang Dajjal Ya jadi ada dua fenomena Kalau dua fenomena ini sudah hadir Sudah tersebar di tengah umat ini Maka kurujud Dajjal tinggal masalah waktu saja Ada lagi hadis lain yang juga mengisyaratkan Memberikan kita warning mengenai sudah dekatnya keluarnya Dajjal Yaitu hadis diruatkan oleh Imam Ahmad Artinya Tidak akan keluar Dajjal Sebelum para imam dimimbar-mimbar tidak lagi membicarakan tentang Dajjal Tidak lagi memperingatkan umat tentang bahaya Dajjal Dan bila mana orang merasa heran bila diajak berbicara tentang Dajjal Ya jadi ada dua fenomena Kalau dua fenomena ini sudah hadir Sudah tersebar di tengah umat ini Maka kurujud Dajjal tinggal masalah waktu saja Yang pertama Yang pertama para imam Para penceramah Para mubalir Para khatib Para da'i Di atas member da'wahnya Tidak lagi memperingatkan umat Akan bahaya Dajjal Satu Dan yang kedua Bila manusia Diajak bicara tentang Dajjal Mereka merasa heran Mereka merasa Apa perlunya kita membicarakan Dajjal ini Bukankah ini hanya mitos saja Legenda saja Yang sifatnya turun-temurun dari kakek moyang kita Ya Dari waktu ke waktu Tapi realitanya apa iya Gitu Nah jadi saudara ku rahimu kumullah Ini juga situasi yang mematangkan akan keluarnya Dajjal Nah saudara ku rahimu kumullah Dajjal merupakan a'azamu fitnah Fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW menggambarkan Dalam berbagai hadis Mengenai siapa yang nanti menjadi pengikut Dajjal Di antaranya Pengikut Dajjal itu adalah Al-Yahud Kaum Yahudi Disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Muslim Artinya Akan menggunakan yang menggunakan yang memakai baju tebal yang bergaris-garis Taya Lisa Itu khas Ya Kain Kaum Yahudi Yang mereka Kenakan Mereka pakai Ya Dan terutama mereka pakai Kalau mereka sedang berada di dekat Weeping wall Ya Di dekat Dinding ratapan Beribadah Mereka mengenakan Taya Lisa itu Lalu yang menariknya Dalam hadis ini Disebutkan bahwa Ke 70 ribu Pasukan Dajjal ini Pengikut Dajjal ini Mereka ini Yahudi Asbahan Asbahan itu dimana? Isfahan Isfahan itu sebuah kota Di negeri Persia Negeri Iran Ya Jadi inilah uniknya Bahwa justru Dari negeri Iran ini Ya Dajjal akan mempunyai pengikut Fanatik Ya 70 ribu orang Yahudi Termasuk juga Pendukung Dajjal itu adalah Kaum pendurhaka Ya Ahli maksiat Dan kaum khawarij Disebutkan Dalam hadis Ibn Majah Yansha'u nash'un Yaqra'una al-Qur'ana La yuja'wizu Tarakiahum Kullana khurja Qarnum Quti'a Qala bin Amr Samyatul Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Yaqul Kullana khurja Qarnum Quti'a Aksara min ashrina marrah Hatta yakhruju Fi airadihim Ad-Dajjal Akan tumbuh Satu generasi Yang membaca Al-Quran Tetapi Al-Quran itu Tidak merewati Kerongkongan mereka Setiap kali muncul Satu generasi Maka ia diputus Ibn Umar Berkata Aku mendengar Rasulullah Sesalam bersabda Setiap kali muncul Satu generasi Baru Maka ia diputus Itu lebih dari Dua puluh kali Sampai munculnya Dajjal Di daerah mereka Ya Nah jadi Saudara Al-Quran Ketika Disebutkan Generasi Membaca Al-Quran Tapi Al-Quran itu Tidak melewati Kerongkongan mereka Ini ciri khas Dari kaum Kaum Harwaj itu Kalau kita Perhatikan Kebiasaan mereka Membaca Al-Quran Kita akan merasa Belum apa-apa Kita membaca Al-Quran Mereka banyak Selalu membaca Al-Quran Tapi ternyata Tidak melewati Kerongkongan mereka Artinya Tidak membekas Tidak membentuk Akhlakul Quran Dalam kehidupan mereka Kemudian Termasuk Yang menjadi Pendukung Dajjal Adalah Pelaku bid'ah Dan kesesatan Dalai ILAari Huذاifar Radiallahu An Buannya Talib Marcellul Laksud Darinen Likulli Emet Magyus Likulli Emet Imagyus Womagyus Haedih Emet Dekun Laqadara Man Mata Minhum Fa La Haed Genazeta We Men Ta'uduhu Whom Nazism Laksud Yad setiap umat memiliki kaum penumbah api majusi dan kaum majusi dari umat ini adalah orang-orang yang berkata tidak ada takdir jadi mereka mengabaikan keimanan akan al-qadr takdir barang siapa yang mati di antara mereka janganlah kalian hadiri pemakaman jenazahnya barang siapa yang sakit di antara mereka janganlah kalian jenuk mereka mereka itu golongan sekta dajjal Allah pasti akan pertemukan mereka dengan dajjal kita berlindung kepada Allah menjadi pelaku bid'ah dan kesesatan yang kemudian dipersatukan dijadikan barisan dari pimpinan dajjal kemudian yang keempat termasuk pengikut pendukung dajjal adalah an-nisa atau menitah dari ibn umar radiyallahu an-huna barisabda rasulullah sallallahu sallam yang berkata di antara jenazahnya la-yarji'u ila hamilihi wa ila umnihi wa abnatihi wa ikhtihi wa ammatihi fa yuthiquha ribatan makhafata antikhruja ilaih dajjal tinggal di tanah berair di mereqanah maka kebanyakan yang keluar mengikutinya adalah dari kalangan kaum wanita sampai-sampai seorang pria pulang untuk menemui istri ibunya anak perempuannya saudara perempuannya bibiknya kemudian laki-laki itu mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau-kalau wanita-wanita tersebut pergi mengikuti dajjal na'uzubillahi wabarakatuh selamat menikmati